Hai 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 assalamualaikum apa kabar nih teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap happy ya bertemu lagi di YouTube Jayakra video kali ini Jayakra akan melanjutkan cimori part 2 yaitu keminimania jadi buat teman-teman yang mau info seputar cimori jangan skip video ini ya ikutin terus video dari Jayakra karena selalu ada hal-hal baru dan menarik seputar info tempat wisata traveling dan kuliner sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe Jayakra agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata dan perjalanan kita selanjutnya jangan lupa juga follow akun tiktok dan Instagram kami ajayakra official buat teman-teman yang belum menonton video cimori part 1 saya bakalan flashback sebentar ya untuk harga tiketnya disini ada dua tiket yaitu Dairyland dan minimania kalau kalian beli tiket paket kombo atau terusan akan dikenakan tarif 35.000 rupiah per orang jadi kalian lebih hemat 5.000 rupiah per tiket dan setiap pembelian tiket akan mendapatkan satu piece minuman yoghurt cimori cimori selalu ikonik dengan hewan sapi karena bahan baku pembuatan yoghurt dihasilkan oleh sapi dan perlu teman-teman tahu ternyata sapi terdapat macam-macam jenisnya seperti bronze swiss, ilawware, jersey dan sebagainya yang bisa dilihat di video ini disediakan tempat cuci tangan jadi buat teman-teman tetap jaga kebersihan ya apalagi setelah memegang atau memberi makan hewan pegawainya disini ramah ya teman-teman untuk kebersihan selalu terjaga dan sesering mungkin dibersihkan mungkin saja ini salah satu alasan tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman dari luar jadi agar tetap terjaga kebersihannya untuk teman-teman yang nyari toilet disini terdapat di dekat stasiun kudaya tepat di belakang stand makanan atau minuman untuk menuju ke minimanya karena tempatnya berada di atas jadi kita harus beberapa kali menaiki anak tangga ya teman-teman dan pemandangannya cantik banget ya kalau dari atas nah disini banyak stun-stun yang menjajakan es krim dan minuman voucher tiket yang kalian punya bisa ditukarkan ketika membeli es krim atau minuman dengan potongan harga 10% masih naik lagi ya teman-teman jadi saran aja kalau kesini udah sarapan dari rumah karena di dalam cimori ini yang dijajakan hanya camilan saja tapi jika ada budget lebih kalian bisa membeli makanan di aristo cimori nah di cimori ini telah disediakan caping agar tidak kepanasan tetapi tetap saja pengunjungnya yang terlalu banyak dan ketersediaan camping yang terbatas jangan lupa untuk abadikan foto di dekat tulisan minimanya ini kita awali dengan foto di menara petronas ini ya yang menjadi ikonik negara Malaysia sesuai namanya minimanya jadi bangunan tiruan ini semua mini ya teman-teman banyak sekali spot foto yang bisa kalian ambil sebanyak-banyaknya dari angle manapun buat teman-teman yang udah pernah mengunjungi cimori bisa berbagi pengalamannya ya di kolom komentar karena semua yang ada di minimanya ini spot fotonya bagus-bagus jadi sulit kalau tidak diabadikan disini masih ada dua stun minuman dan snack jadi semisal kalian mau beli minuman jangan lupa vouchernya ditukarkan ya agar mendapat kotongan harga dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Jayakra dan melihat video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe ya bangunan yang berada di minimanya ini terinspirasi dari berbagai penjuru dunia dan salah satunya 7 keajaiban dunia ada stone hang juga udah mirip di Inggris ya bisa jadi salah satu spot foto ketika senja salah satu bangunan dari Thailand juga ada yaitu watsangket atau golden moon arsitekturnya keren abis nih bisa dibuat semirip mungkin ada berbagai larangan disini ya contohnya dilarang menaiki miniatur jadi sebagai pengunjung yang baik kita mentah hati peraturan ya jadi gimana nih temen-temen udah ada rencana memboyong keluarga tercinta untuk rekreasi di chimori on the valley piramida mesirnya piramida mesirnya juga mirip banget kayaknya arsitekturnya udah keliling dunia nih pesan buat pengelola wisata tolong dibuat jalur stroller ya agar pengunjung lebih nyaman dan tidak mudah capek pesan juga untuk temen-temen yang menonton video ini dan dirasa bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya karena semua itu gratis sebelum pulang boleh belanja-belanja dulu di chimori jadi kalau kalian beranggapan akan lebih murah beli yogurt di chimori daripada di minimarket tidak ya kalian salah disini harganya terkolong mahal untuk harga oleh-olehnya bagi saya tapi misal ada budget lebih kalian bisa nyobain pay atau momorolnya chimori sekian ya video dari cahaya krak wassalamualaikum sub indo by broth3rmax abone ol